Saya hari ini kedatangan kawan saya, Mas Batik. Namanya Batik di kebaju. Namanya Mas Batik, nama bener Mas Batik ya? Nggak, nama Panggung. Oh, nama asli siapa? Joko Yulianto. Joko Yulianto, tapi namanya Mas Batik. Mas Batik dari Jogja. Jogja ya? Jogja, Jogja. 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 Ini ada sesuatu yang baru nih. Nah ini kita akan di demo nih. Bukan di demo dalam artian, demo yang itu ya. Demo yang, demo sesuatu yang ya boleh katakan aneh lah. Atau juga sesuatu yang baru bagi sebagian orang. Iya kan? Ini Mas Batik mau bikin kopi. Namanya apa nih? Turkish. Turkish Coffee. Turkish Coffee, metode ya. Jadi hari ini surprise ke saya nih Mas Batik, menunjukkan sesuatu yang memang ya insya Allah kedepannya mungkin saya ada keinginan juga untuk membuka usaha Turkish Coffee. Nah ini, jadi Turkish Coffee ini dibakarnya dengan pasir. Wah ini aneh nih. Jadi apa ini? Gimana nih Mas Batik bisa jelasin sedikit nih? Nah, kalau untuk alat panggangnya ya, atau dapur atau alat ininya, ini pakai api biasa, terus kemudian gerabah, terus kemudian pasir. Nah ini masih proses pemanasan. Berapa lama mau manasin tuh? Manasin pasir. Dia kalau udah panas, dia kalau misalnya kan udah dipanas nih, terus untuk bikin lagi tuh dia harus dipanasin berapa lama? Kalau untuk dibikin lagi tinggal di stand B ininya aja, karena si Fagrabah ini dia menyimpan panas. Maaf nih, jenisnya pasir apa nih? Pasir? Pasir pantai. Pasir pantai ya? Yang putih itu ya? Iya. Kalau pasir-pasir yang kayak abu-abu gitu, pasir bangunan nggak bisa. Jadi ini ada alatnya, ini dari kuningan ya? Iya. Tapi alat ini susah nggak didapetin ya? Gampang. Gampang ya? Gampang. Maksudnya gimana? Gampang. Mudah. Nyarinya gampang gitu? Nyarinya mudah, ada yang jual kayak gitu. Oh, tapi ini khusus buat bikin turkis kofi? Khususus untuk bikin turkis kofi. Yang nanti dimasukin di sini? Iya, dipanggang. Dipanggang ya? Oke, oke, oke. Jadi memang, kalau saya sih memang udah pernah tau ya, udah liat ya, di berbagai media sosial ada yang suka share. Tapi saya baru langsung nih, merasakan bener-bener yang pegang langsung seperti ini. Waktu saya ke Istanbul, ke Turki, saya udah ngerasain turkis kofi memang beda. Bedanya dia, dari tes rasanya beda. Tapi kalau misalnya, di sana sama di sini kofinya beda nggak? Apa ini di sini buatan kopi lokal atau di import dari Turki sendiri? Mungkin kalau untuk bahan bakunya bisa beda ya. Kalau untuk bahan bakunya bisa beda. Tapi dengan metodenya, kurang lebih akan mendapatkan citarasa yang sama. Oh gitu. Citarasa yang sama. Karena ketika si turkis ini beda dengan kopi-kopi yang lain. Dia harus dipanggang lewat media graba, terus kemudian baru pasir, terus kemudian alat ini yang untuk mendidihkan kopi. Atau air kopi lebati. Nah sekarang untuk kapasitas seperti ini, untuk berapa banyak kopinya bisa di... Untuk satu cangkir loh. Satu cangkir, satu peny... Satu... Manis atau pahit atau bagaimana? Biasanya orang suka kopi, kayak saya nih. Saya kopi kan nggak pernah mau pakai gula gitu ya. Jadi kalau turkis kopi sebenarnya yang paling sebenarnya itu manis atau... Sebab kan kalau makanan-makanan turki itu kan saya lihat... Banyaknya manis-manis ya. Kalau kopinya gimana sebenarnya? Kalau untuk metode ini sesuai selera. Kalau ingin dikonsumsi manis ya tinggal ditambahin gula. Kalau original kopinya sama airnya aja. Ah oke. Ini belum lama, belum masih ya? Tapi sudah. Tapi bisa dicoba ya. Oke oke oke. Pakai air, maaf. Ya pakai air. Ini kopinya produksi dari Mas Batik sendiri. Nama kopinya House Blend. Sengkuni. Saya yang lagi mau bikin nih. Jadi cafe di sini tempat lompong-lompong ya. Teman-teman mahasiswa, teman-teman komedian. Jadi sambil dia duduk-duduk, kopi-kopi. Kopinya beda. Jadi kopinya modelnya kayak begini. Nanti ada tempat untuk demo turkis kopi ini. Terus juga nanti ada ampas kopinya itu kalau orang yang suka ngerokok ya kan suka di... Taruh di batang rokok ya. Taruh di batang rokok. Batang rokok kan? Iya, itu. Jadi kita mau bikin nih. Nanti kita mau bikin. Sekarang kita demoin dulu. Dan ini udah mau menggolak gitu ya airnya. Saya ambil cangkir ya. Siap. Jadi kita pengen tahu nih demonya gimana. Silahkan deh, apa nih. Saya penasaran banget nih ngeliat ini. Mantep banget nih. Ini kalau kayak begini bisa kita bawa lagi jalan-jalan kemana gitu ya. Portable ya? Portable ya. Ini kongkor untuk camping ini. Iya, tapi enak loh. Artinya kalau kita lagi naik mobil, kita tahu kemana kan. Iya, ringkas-ringkas di bawahnya. Ya, berhenti, ngopi, ngantuk. Tapi bikinnya turkis kofi kayak begini aja mantap ini. Wih, luar biasa ini. Ada citar rasa tersendiri untuk menikmati kopi seduhan dengan metode turkis ini nantinya. Mas Batik sih mau tanya. Mas Batik udah bergerut di kofi ini berapa lama? Dari 2015, berarti sudah sekitaran 6 tahun ya Pak. Iya, apa tuh? Artinya produsen atau punya kafe atau bagaimana? Atau memanajemennya atau bagaimana? Dari pelayanan, dari manajemennya juga, terus kemudian produk, terus produksi juga. Ini ada temen saya nih. Fanta sini, Fanta. Yuk sini, liat ini. Duduk-duduk sini. Yuk, biar masuk di Bank Dai Channel. Bank Dai Channel. Ayo sini. Kita liat ini nih. Iya, demonya nih. Itu pasir ya? Iya. Kalau mau tanya-tanya boleh langsung. Asli pasir. Ini masih ada satu. Kayak pasir silika. Iya, masir silika. Kayak pasir silika. Iya, masih ada satu. Jadi pasir ini khusus ya? Tadi saya bilang, kalau pasir yang warnanya abu-abu yang dipasang semen. Ini jadi bangunan, bukan kopi. Iya. Iya, ini pasirnya beda. Iya, iya. Pasirnya beda. Nah, jadi. Apa kompornya di sini juga, Pak? Iya, ini dia sendiri. Ini tungkunya ini. Kalau ini wajannya. Tungkunya apa? Iya. Jadi, kenapa milih? Kok nggak pakai wajan stainless atau wajan cetak atau apa? Kenapa tuh? Kenapa pakai grafah? Karena kalau tanah liat ini, dia punya daya simpan suhu yang lebih lama. Sebenarnya yang di Istanbul, di Turki juga pakai grafah begini juga ya? Ada yang stainless, ada kompornya khusus. Oh, begitu. Ada kompornya khusus. Yang nanti kita mau bikinnya gimana? Pakai grafah aja atau mau pakai? Pakai grafah aja kali ya? Lebih cekap ya? Keluar ya. Saya lebih suka pakai grafah. Ekninya keluar ya gitu. Nah, sekarang mau dimasukin ya sama Mbak T. Silahkan, Mbak T. Wih, enak banget. Oh, wangi banget ya. Wangi kopinya mantep ini. Kalau saya penggemar berat kopi. Sehari minimal sekali lah, dua kali. Kopi hitam? Kopi hitam. Wah, ini mantep. Wah, itu pakai acara ini, ada Lopat Cino. Ada, kok aku suka bikin sendiri sih tuh. Pakai susu ya? Pakai susu sama soklat ya? Makasih, Mbak. Wah, jadi ini. Ini. Apa nanti? Melalui pasir. Wih, ini luar biasa ini. Iya. Cium aromanya. Wah, ini enak banget ini. Udah mulai nih, lihat. Aduh, bergenjolak kofinya. Kita mau cobain. Ini turkis kofi, mantep. Dipersiapkan oleh orang yang ahli. Wih, terima kasih. Mas Wahyu nggak mau? Masih panas, oh. Panas-panas. Iya. Kalau yang suka pahit, kayak saya, ya pas. Strong kofi. Ada juga kalau memang dia itu pengennya pake manis-manis, pake gula, bisa. Enak. Enak kok ini? Iya. Aku suka yang pahit masalahnya. Iya. Asik. Pokoknya, sesuatu yang berbeda disajikan oleh Mas Partik ini. Luar biasa ini. Top. Ini, pasir. Saya tambahin lagi? Iya. Dengar utopia ya, belum ya? Utopia belum. Tapi dekat situ udah, ke Niger namanya. Niger. Bukan Niger ya, ya Niger. Oh, itu nyamuknya udah kayak lalu. Udah, iya. Jadi, memang teman-teman, ini luar biasa. Sajian turkis kofinya dari kawan saya ini, Mas Partik. Aromanya itu langsung keluar. Karena, aneh dari pasir ini, seperti ini. Kita cobain ya. Mas Partik, let's, kita, ini mati kofi Anda ini. Gini sih apa tadi? House blend. Kita nikmati kofi house blend-nya. Ini produknya. Ya. Jadi, kalau memang ada yang nanti berminat untuk memiliki, silahkan ada di deskripsi saya. Langsung aja order mem, yang produsennya. Saya nggak ikut-ikut. Langsung ke dia. Nanti nomornya, saya kasih nomor di bawah. Ya. Enak. Murah kok. Dan ini beda. Nggak ada campuran-campuran jagung atau apa. Ini langsung kofi kelas satu. Murni. Murni kofi. Kan kalau ada tempat-tempat lain yang dijual-jual di mini-mini market itu nggak murni. Jadi dia ada jagung, ada apa. Ini kofi murni. Jadi kalau penikmat kofi sejati, dia pasti paham. Pasti tahu. Nikmatin. Mantap. Jutro. 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 Terima kasih.